Tuhan mari siapkan wadah kami, hati kami Untuk kaya boleh menerima firmanmu Tuhan Firman yang akan mengubahkan kami Firman yang akan merema dalam hidup setiap kami Tuhan kami percaya Mari Bapak-Bapak kini Kaya boleh mengerti menangkap Apa yang menjadi si hatimu Tuhan Terima kasih Berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya Shalom, semangat pagi ini Saya dapat tentang yang tadi kita nyanyikan Nothing is impossible Saya percaya kita punya Tuhan yang berkuasa Berdaulat dalam hidup kita Amin Dan di dalam Tuhan segalanya menjadi mungkin Hari-hari ini mungkin kita mendengar Mungkin banyak hal Atau mungkin kita lagi ngalamin Semua hal yang gak pernah kita duga Mungkin tiba-tiba Ada pencobaan datang Tiba-tiba ada hal yang gak terduga datang Tapi Hari ini Saya mau bagikan adalah Apapun Yang ada di hadapan kita hari-hari ini Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini Satu hal Nothing is impossible Di dalam Yesus Amin Ya Mungkin kita pernah mikir Aduh keadaan ekonomi lagi terpuruk Apa iya bisa bangkit lagi Ya kan Efek dari covid Belum seutuhnya Kembali 100% Apa iya bisa bangkit lagi Bisa kembali lagi Ya kan Semuanya Bisa terjadi Di dalam satu nama Yaitu Yesus Kristus Tuhan Tapi Jangan Pernah Kita takut Mungkin si jahat akan Mengembuskan noise-noise yang akan bilang Udah lah keadaanmu ini gak akan pernah balik lagi seperti semula Ekonomimu gak akan pernah bangkit lagi seperti semula Atau mungkin keadaan keluargamu Tidak akan kembali lagi seperti semula Itulah yang Iblis sembuskan Dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan Yang akan membuat kita menjadi daun Hancur mentalnya Hilang imannya Patah semangatnya Tetapi hari ini saya mau katakan Ada Tuhan Dengan kuasanya yang sanggup Membalikan Yang sanggup Memulihkan setiap kita Amin Lukas 1 ayat 37 Berkata Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Percaya firman ini saudara Amin Sebab bagi Yesus Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kadang kita mungkin Tidak mungkin Mungkin kita dikasih pekerjaan Kita dikasih tugas Kita dikasih pelayanan Tidak mungkin Tidak mungkin dan tidak mungkin Siapa yang mengalami Dapat tugas kepedalaman saudara Saya cuma dikasih tahu bahwa Jalannya itu terjal Kanan kiri Jurang atau Hutan Pokoknya seperti itu Dan berdoa Supaya tidak hujan Karena kalau hujan Jalannya akan Susah Karena lumpur semua Secara daging Saya bilang Kenapa saya yang harus Masuk situ Dikasih tahu Pokoknya nanti disana Tidur di gereja Tidak ada kasur Tidak ada kamar mandi Tidak ada mandi di sungai Tidak ada WC Saya ini kan orangnya gemuk Jadi kadang kan Tiap hari ini Selalu bongkar Pasang Saya mikir Tuhan nanti Kalau saya tiba-tiba Mules gimana Tapi udahlah Saya sempat Bicara Tuhan Kenapa Ini bagian saya Kenapa harus saya yang Masuk kepedalaman Itu di daerah Kalimantan Saya bareng sama Anak-anak yud Ke sekadau Lalu Dibagi lagi Ada lima orang Yang harus berangkat Kepedalaman Hati menolak Daging menolak Saudara Nanti ini gimana Ah kayaknya Saya bilang Oh itu saya bareng sama Cik Melisa juga Cik kayaknya gak mungkin deh Jalannya kan susah Ini udara-udara mendung Kayaknya gak mungkin Bisa berangkat Saya bilang Terus juga nanti disana Gimana Itu kan Respon saya menolak Saudara Gak mungkin Gak mungkin Dan gak mungkin Tapi ya saya belajar Tunduk Pada amanat Agung Akhirnya Singkat cerita Berangkat Bener saudara Jalannya terjal Yang dari Lima orang yang berangkat Yang bisanya Itu cuma saya Bayangin Harus Delapan jam perjalanan Gak ada yang bisa Gantian Saudara ya Saya bilang Pokoknya kamu Jangan ngantuk Temenin saya Ngajak ngobrol saya Supaya saya juga Gak ngantuk Saya bilang Eh ngantuk dia Akhirnya saya sendirian Saudara ya Saya cuma bilang Tuhan Ini Seperti jalan Via Dolorosa Yang harus saya jalani Jalannya kelak-kelok Gak enak Jalannya Teman-teman saya Tidur dalam hadirat Tuhan Ya kan Saya sendiri harus Melek matanya Dan akhirnya Sempat Hampir Saudara Saya tuh ngantuk Dan mobil itu tuh Hampir Hampir terprosok Jatuh Ke hutan Ke dalam hutan yang Turun ke dalam Dan Saya tuh benar-benar ngantuk Dan akhirnya Sebelah saya Untung merespon Ya kan Meskipun dia Terkanduk-kanduk Dia langsung Nopak saya Oh Awas Oh Awas Oh Saya langsung Banding setir Nah Saya Respon saya Ketika dapat ini Kan saya menolak Dan saya bilang Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Event pernah Hampir terprosok Tapi saya tahu Tuhan menyertai Perjalanan kita Dengan tim Waktu itu Sampai akhirnya Singap cerita Nyampe disana Terjadilah Saudara Saya bingung Oleh itu saya Tiga hari disana Saya gak mandi Saudara Dikas tahu bahwa Boleh mandi Di sungai Tapi hati-hati Jangan terlalu tengah Karena masih banyak Buaya-buaya liar Yang suka muncul Saudara Nah kan saya Dikas tahu gitu Kan takut ya Kalau lagi mandi Terus tiba-tiba Ada yang Nyenggol dari belakang Kan Kita gak pernah tahu Sampai singkat cerita Udah lah Saya menahan Gak mandi Untung kita bawa Air minum itu banyak Jadi saya cuma Cuci-cuci Ya kan Gosok gigi Cuci muka Pake air yang ada Ada WC Saudara Tapi Airnya tuh kuning Ketika saya melihat Kayak gak bisa nih Buat mandi Ya kan Udah lah Bener gak ada Gak ada toilet Saudara ya Tiga hari saya nahan Tidak buang air besar Ya kan Buhi bingung Mau gimana Itu kan Saya cuma bilang Tuhan Ini misi Cuma udahlah Saya mau belajar Taat Mungkin Mungkin emang Awalnya saya bilang Ini gak mungkin Tapi ya Toh juga Nyampe juga Gitu kan Saya mikir ini Mustahil Perjalanan yang Mustahil Toh akhirnya Juga nyampe juga Dan akhirnya Kita pelayanan KKR Banyak orang Dilawat Tuhan Dan Hari itu Saya percaya bahwa Kadang Tribadi kita Mikir Ini Mustahil Ini gak mungkin Ah kayaknya Gak mungkin Ini bisa jalan Kayaknya gak mungkin Kita bisa kesana Boleh gak Kita ke tempat Yang lain Yang lebih gampang Kadang kita Selalu ngomong Gak mungkin Mustahil Gak mungkin Dan mustahil Tapi Lukas 137 Berkata Sebab Bagi Allah Tidak ada Yang mustahil Saya percaya Itu adalah Misi dari Tuhan Tuhan menyertai Dan Tuhan Membuka jalan Bagi setiap Kita waktu itu Kadang yang Kita pikir Mungkin Mustahil Tapi Tuhan Dengan caranya Akan membuat Kemustahilan Jadi keajaiban Saudara Di awal Saya dapat Misi ini Ah Pedalaman Mungkin Seberapa orang sih Atau mungkin Kayaknya Cuma ibadah biasa Itu pikiran Saya Tapi ketika Sampai sana Saya melihat Banyak orang Antusias Mau ketemu Tuhan Dan Saya melihat Ada Tuhan Hadir Di pedalaman Waktu itu Itulah Cara Tuhan Yang Kita Pikir Mustahil Yang Kita pikir Tidak mungkin Tapi Tuhan Buat Segalanya Magus 9 Ayat 23 Jawab Yesus Katamu Jika Engkau Dapat Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Ketika kita Mungkin dapat Sesuatu Firman Kita pikir Ah Ini Firman Kayaknya Berat Buat saya Atau kita dapat Tugas Dan Panggilan Ah Ini Kayaknya Terlalu Sulit Buat saya Tidak Mungkin Buat saya Mustahil Bisa saya Lakukan Tapi Dikatakan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Ketika Saya Menolak Hampir Menolak Dikirin Ke pedalaman Akhirnya Saya Cuma Satu hal Yaudolah Saya Mau Belajar Sepakat Dan Percaya Saya Tidak Tau Medannya Seperti Apa Saya Tau Situasi Seperti Apa Saya Mau Belajar Percaya Dan Akhirnya Saya Masih Bisa Ada Sampai Hari Ini Semua Karena Tuhan Amin Mari Saudara Jangan Kita Istiranya Mengandalkan Pikiran Kita Mengandalkan Kekuatan Kita Kebisaan Kita Tapi Percayalah Bahwa Tuhan Yang akan Membuka Semua Pintu Di depan Kita Dia Yang akan Membuka Setiap Cara Setiap Jalan Di depan Kita Kita Tidak Tau Seperti Apa Tapi Belajarlah Untuk Kita Percaya Saya Saya Tau Hari Bisa Nyampe Atau Enggak Bisa Pulang Dengan Selamat Atau Enggak Karena Jujur Pulang Ya Saudara Mobilnya Keprosok Karena Habis Hujan Semalam Keprosok Dan Gak Ada Orang Lewat Disitu Gak Bisa Udah Didorong Diangkat Rame Rame Gak Bisa Saya Cuma Bilang Tuhan Ini Misi Udah Selesai Tinggal Selangkah Lagi Pulang Ke Kota Aman Ada Apa Lagi Saya Cuma Kini Kalau Gak Ada Yang Lewat Kita Tidur Disini Saya Bilang Semalaman Kanan Kiri Bukit Gak Ada Apa Ini Kalau Gak Ada Yang Lewat Kita Paksa Tidur Di Mobil Dan Berdoa Kita Dihindari Dari Semua Binatang Binatang Buah Saya Bilang Lunggu Sejam Hampir Dua Jam Sinyal Gak Ada Mau Ngubungin Yang Di Kota Gak Bisa Mau Minat Tolong Sama Orang Yang Udah Kita Datangin Di Desa Juga Gak Bisa Sinyalnya Nol Sudara Nelfon Gak Bisa SMS Gak Bisa Wasap Gak 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 Masih BBM Gak Gak Bisa Akhirnya Kita Udah Yuk Doa Aja Sepakat Percaya Gak Lama Lagi Ada Mobil Gede Datang Menghampiri Kita Dan Membantu Kita Akhirnya Doa Sepakat Percaya Setengah Jam Tidak Muncul 45 Menit Tidak Muncul Kok Ada Yang Kebelet Mules Udah Kamu Cari Tempat Kosong Bawa air Silahkan Saya Bila Saya Fokus Gimana Caranya Ini Mobil Bisa Diangkat Supaya Bisa Jalan 50 Menit 55 Menit Saya Lihat Jam Terus Tidak Ada Yang Muncul Tepat Sejam 60 Menit Tiba-tiba Ada Drak Sudara Angin Segar Drak Dateng Akhirnya Minta Bantuan Lalu Dipasang Tali Didorong Digeret Sama Drak Dan Puji Tuhan Kita Bisa pulang Kalau Hari itu Kita Mikir Kita Emisi Udah Kelar Pelayanan Udah Kelar Tinggal Pulang Aja Kok Masih Ada Hal Yang Terjadi Kalau Mungkin Hari itu Kita Nggak Bersyukur Dan Kita Nggak Percaya Bahwa Tuhan Akan Tolong Mungkin Nunggunya Bisa Lama Mungkin Bisa Dua Jam Tiga Jam Empat Jam Tapi Tapi Hari itu Kita Cuma Bisa Bilang Yuk Udah Kita Kan Dikasih Belajar Tentang Hati Hineni Saya Bilang Yuk Belajar Kita Mau Sepakat Percaya Pertolongan Pasti Datang Dengan Caranya Yang Ajaib Akhirnya Datanglah Pertolongan Dan Mobil Kita Bisa Jalan Nah Hal-hal Yang Harus Kita Percaya Kalau Kita Benar-benar Percaya Pada Sang Pencipta Kita Maka Tuhan Akan Buka Jalan Akan Buat Yang Mungkin Kita Pikir Ini Sangat Sulit Tidak Mungkin Tuhan Jadikan Mungkin Di Hidup Kita Banyak Yang Tuhan Buat Pada Masa Itu Pertama Ada Yang Namanya Air Jadi Anggur Ini Mujizat Pertama Yang Yesus Kerjakan Secara Logika Air Tidak Mungkin Berubah Jadi Anggur Kecuali Dikasih Apa Nuntisari Atau Apa Gitu Kan Jadilah Warna Ungu Gitu Kan Tapi Hari Itu Tidak Ada Bubuk Bubuk Pemanis Ya Kan Hari Itu Cuma Ada Yang Namanya Air Biasa Tapi Hari Itu Yesus Membuat Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Yang Mungkin Hari Itu Para Para Pelayan Bilang Ini Air Anggurnya Habis Mas Saya Kita Kasih Air Putih Kepada Tamu Undangan Tapi Hari Itu Yesus Menyatakan Kuasanya Dan Yang Mustahil Dia Buat Menjadi Sebuah Keajaiban Yang Dipikir Oleh Orang Orang Hari Itu Ini Gimana Kita Sudah Kehabisan Stock Tidak Ada Lagi Anggur Tapi Tuhan Yesus Buat Dengan Cara Yang Acaib Nothing Is Impossible Ketika Yesus Ada Di Dalamnya Lalu Lalu Kita Terlisik Kebelakang Kejanjian Lama Abraham Dan Sarah Sama-sama Tahu Bahwa Mereka Mendapatkan Anak Kejanjian Dengan Tidak Mudah Kita Membuka Kejadian 18 Kejadian 18 Ayat 10 Sampai 14 Dan Firman Sesungguhnya Aku Akan Kembali Tahun Depan Mendapatkan Engkau Pada Waktu Itulah Sarah Istrimu Akan Mempunyai Seorang Anak Laki Laki Dan Sarah Mendengarkan Pada Pintu Kemah Yang Di Belakangnya Adapun Abraham Dan Sarah Telah Tua Dan Lanjut Umurnya Dan Sarah Telah Mati Haid Jadi Tertawalah Sarah Dalam Hatinya Katanya Akan Berahika Aku Setelah Aku Sudah Layu Sedangkan Tuhanku Sudah Tua Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Mengapakah Sarah Tertawa Dan Berkata Sungguhkah Aku Akan Melahirkan Anak Sedangkan Aku Telah Tua Adakah Sesuatu Apapun Yang Mustahil Untuk Tuhan Katanya Pada Waktu Yang Terhadirkan Itu Tahun Depan Aku Akan Kembali Mendapatkan Engkau Pada Waktu Itulah Sarah Mempunyai Seorang Anak Laki Laki Respon Sarah Ketika Tuhan Berkata Tahun Depan Kamu Akan Mendapatkan Soalan Anak Laki Laki Tertawa Dan Mungkin Mikir Ini Tuhan Benar Nggak Sih Udah Tua Udah Hide Udah Mati Hide Udah Nggak Mungkin Punya Anak Sarah Cuma Mungkin Cuma Bisa Nyengin Ah Iya Masa Tuhan Gitu Kan Kayaknya Tuhan Mesti Kosek Kembali Benar Atau Enggak Responnya Adalah Dia Tidak Percaya Kalau Dia Akan Bisa Punya Anak Tapi Dikatakan Adakah Sesuatu Apapun Yang Mustahil Untuk Tuhan Dan Kita Sama-sama Tahu Setelah Itu Mengandunglah Sarah Dan Punya Anak Kadang Kita Merespon Dengan Cara Yang Salah Kadang Kita Merespon Dengan Pikiran Yang Salah Tetapi Tuhan Bisa Buat Dengan Cara Apapun Di Hidup Kita Tuhan Bisa Buka Jalan Apapun Di Hidup Kita Dan Mungkin Kita Berkata Tuhan Saya Sudah Melakuin Ini Tuhan Dan Itu Tuhan Nggak Jebol Atau Mungkin Itu Nggak Berhasil Dan Saya Nggak Melakuin Lagi Tapi Kalau Tuhan Yang Bilang Ayo Lakuin Lagi Apakah Kita Mau Lakuin Lagi Atau Kita Berargumen Sama Tuhan Tuhan Saya Udah Nyoba Berkali Kali Nggak Mungkin Dan Mustahil Tapi Ingat Nothing Is Impossible Di Dalam Tuhan Sabraham Dan Sarah Maria Ibu Yesus Melihat Air Menjadi Angkut Lalu Kisah Lasar Dibangkitkan Itu Kisah Yang viral Yesus Membuat Sesuatu Hal Yang 100% Tidak Mungkin Untuk Manusia 100% Mustahil Buat Tuhan Tetapi Dia Buat Apada Hari itu Yona 11 25-26 Jawab Yesus Akulah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Dan Setiap Orang Yang Hidup Dan Yang Percaya Kepadaku Tidak Mati Selama Lamanya Percayakah Engkau Akan Hal Ini Lanjut 39-44 Kata Yesus Angkat Batu Itu Mata Orang Yang Meninggal Itu Berkata Kepadanya Tuhan Lasarus Sudah Berbau Sebab Sudah Empat Hari Ia Mati Next Jawab Yesus Bukankah Sudah Kukatakan Kepadamu Jikalau Engkau Percaya Engkau Akan Melihat Kemuliaan Allah Next Maka Mereka Mengangkat Batu Itu Lalu Yesus Menengada Ke atas Dan Berkata Bapak Aku Mengucap Syukur Kepadamu Karena Engkau Telah Mendengarkan Aku Aku Tahu Bahwa Engkau Selalu Mendengarkan Aku Tetapi Oleh Karena Orang Banyak Yang Mendiri Disini Mengelilingi Aku Aku Mengatakannya Supaya Mereka Bersaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Dan Sesudah Berkata Demikian Berserulah Ia Dengan Soal Keras Lazarus Marilah Keluar Orang Yang Telah Mati Itu Lazarus Itu Datang Keluar Kaki Dan Tangannya Masih Terikat Dengan Kain Kafan Dan Mukanya Tertutup Dengan Kain Peluh Kata Yesus Bukalah Kain Kain Itu Dan Biarkan Ia Pergi Yesus Bilang Kepada Marta Bukankah Sudah Kukatakan Padamu Kalau Engkau Percaya Maka Yang Mustahil Tidak Menjadi Ngata Tadi Di Ayat 25 26 Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Yesus Membuat Kemustahilan Menjadi Keajaiban Alas Harus Dibangkitkan Itu Kisah Yang Contoh Dan Sekarang Yang Real Terjadi Di Tempat Ini Di Taman Tuhan Kita Sudah Melihat Banyak Kajeban Terjadi Yang Tuhan Kerjakan Di Taman Yang Terbaru Adalah Susu Dan Madu Saya Kemarin Ketemu Dengan Seseorang Yang Dia Tahu Bahwa Ada Sesuatu Hal Di Taman Tuhan Terjadi Lalu Dia Bila 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 Beneran Taman Ya Beneran Saya Bila Tiba Tiba Sayang Naruh Susu Disitu Ya Tiba Tiba Orang Taman Bawa Susu Krimer Terus Ditaruh Disitu Ya Kamu Dengernya Apa Saya Denger Ada Susu Madu Madu Biru Sekarang Saya Mau Nanya Di Mall Ada Gak Yang Jual Madu Warna Biru Saya Bila Ada Gak Saya Bila Ya Udah Cukup Percaya Saya Bila Gak Bisa Kebanyakan Mikir Kalau Kamu Mau Terima Semua Yang Tuhan Kerjakan Di Gerasia Di Taman Ini Percaya Kamu Kan Menerimanya Saya Bila Datang Ada Rasa Tidak Percaya Dari Orang Ini Melihat Keluar Darah Keluar Anggur Keluar Madu Keluar Susu Banyak Beberapa Orang Yang Tanya Sama Saya Itu Benerantah Itu Benerantah Respon Itu Tanya Itu Benerantah Benerantah Saya Bila Masa Mau Dibuat Buat Saya Bila Masa Kisah Mau Nipu Nipu Orang Tidak Mungkin Kalau Malam Taman Kan Dikunci Tidak Ada Orang Tidak 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 Itu Itu Bukti Kalau Tuhan Buat Yang Mungkin Kita Pikir Benerantah Benerantah Itu Ya Tuhan Kerjakan Di tempat Ini Sudara Yang Mungkin Kita Pikir Mustahil Tapi Tuhan Kerjakan Kuncinya Apa Sudara Untuk Kita Bisa Melihat Yang Mustahil Itu Menjadi Nyata Kuncinya Apa Yang Pertama Percaya 100% Sama Tuhan Matius 21 Ayat 21 Amp 22 Yesus Menjawab Mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika kamu Percaya Dan Tidak Bimbang Kamu Bukan Sajakan Dapat Perbuat Apa Yang Kuperbuat Dengan Pohon Ara Itu Tetapi Juga Jikalau Kamu Berkata Kepada Gunung Ini Beranjak Dan Tercampak Kedalam Laut Hal Itu Akan Terjadi Ayat 22 Dan Apa Saja Yang Kamu Minta Dalam Doa Dengan Penuh Kepercayaan Dikatakan Kita Akan Menerimanya Percaya 100% Sudah Sama Tuhan Orang Mau Bilang Itu Beneran Ada Susu Ada Madu Ada Anggur Ada Darah Yesus Ya Bener Percaya Aja Orang Lain Mau Ngomong Apa Itu Mungkin Dibuat Buat Itu Bisa Bisa Aja Gerasia Kita Juga Isaya Ngalamin Sendiri Masa Ia Dibuat Buat Gak Mungkin Kak Sefi Tiba Tiba Bawa Susu Ditaro Disitu Gak Mungkin Itulah Cara Tuhan Yang Penting Kita Percaya Sudara Kita Percaya Kita Menerimanya Dan Dikatakan Apa Yang Kita Minta Dengan Penuh Kepercayaan Dalam Doa Kita Dikatakan Kita Akan Menerimanya Amin Lalu Kunci Yang Kedua Seakan Dengan Cepat Percaya Sudah Yang Kedua Tetap Kita Mengasihi Siapa Yang Buat Musisat Di Hidup Kita Yaitu Tuhan 1 Korintus 29 Berkata Tetapi Seperti Ada Tertulis Apa Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Gak Pernah Dengar Oleh Telinga Dan Gak Pernah Timbul Dalam Hati Manusia Semua Disediakan Allah Untuk Mereka Untuk Kita Yang Mengasihi Dia Amin Tetap Mengasihi Tuhan Apapun Yang Terjadi Kondisi Apapun Yang Kita Alami Hari Hari Ini Tetap Jangan Berubah Kasih Kita Sama Tuhan Tuhan Tidak Pernah Berubah Cintanya Buat Kita Tapi Kadang Cintanya Kita Buat Tuhan Yang Kadang Berubah Doa Nggak Dijawab Kecewa Kayak Pencobaan Nggak Henti-henti Kecewa Sama Tuhan Itu Yang Membuat Kasih Kita Berkurang Kadarnya Di Hadapan Tuhan Jadi Untuk Kita Bisa Ngalamin Mustahil Jadi Keajaiban Tetap Mengasihi Dia Kunci Kunci Yang Ketiga Yang Terakhir Tetap Mengandalkan Tuhan Kita Iremia 17 Berkata Diberkatilah Orang yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Hanya Kepada Tuhan Amin Diberkatilah Kita Yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harap Kita Hanya Kepada Tuhan Hari-hari Tuhan Mau Kita Percaya Tuhan Mau Kita Lebih Mengasihi Dia Tuhan Mau Kita Lebih Mengandalkan Dia Dalam Segala Biar Apa Yang Mungkin Dalam Pikiran Manusia Itu Nggak Mungkin Itu Boong Itu Nggak Nggak Nyata Itu Mustahil Ketika Tiga Kunci Kita Bisa Lakukan Kita Melihat Itu Akan Dibalikan Keadaannya Di Hidup Setiap Kita Kondisi Kita Akan Berubah Terima Pemulihan Terima Keajaiban Itulah Bagian Setiap Kita Hari-hari Kedepan Amen Kita Minggu ini Akan Masuk Pes Enosif 15 jam Ayo Kita Menyiapkan Wadah Kita Dengan Sebaik-baiknya Kita Nggak Pernah Tahu Akan Terjadi Apa Sabtu Dan Minggu Nanti Tapi Saya Percaya Tuhan Akan Menunjukkan Kuasanya Di Tengah-tengah Kita Amin Yang Kadang Kita Datang Dengan Semua Kepenatan Dengan Semua Kemustahilan Tuhan Saya Ngalamin Semua Kemustahilan Apapun Itu Tapi Percayalah Ketika Tuhan Hadir Di hidup Setiap Kita Dia Akan Mengubahkan Semuanya Itu Nothing Is Impossible With God Ayat Terakhir Ayub 42 Ayat 2 Berkata Aku Tahu Bahwa Engkau Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencana Tuhan Yang Gagal Atas Hidup Setiap Kita Amin Tuhan Tidak Tidak Pernah Gagal Janjinya Tidak Pernah Gagal Firmannya Tidak Pernah Gagal Cukup Kita Percaya Mengasihi Dan Mengandalkan Tuhan Maka Semua Kemustahilan Akan Diubahkan Jadi Keajaiban Di hidup Kita Amin Amin Sudara Percaya Nothing Is Impossible Bersama Dengan Tuhan Dia Akan Mengubahkan Semua Yang Mustahil Semua Yang Tidak Mungkin Menjadi Ternyata Di hidup Kita Amin Tuhan Berkati Kita Pada Pagi Hari Coba Ditayangkan Lagi Ayub Tadi Yang Terakhir Ayub Ayub Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencana Tuhan Yang Gagal Saudara Biar Ayat Berbicara Dalam Hidup Saudara Apapun Yang Saat Ini Kita Alami Kita Percaya Rencana Tuhan Tidak Akan Gagal Dalam Hidup Saudara Dan Saya Tuhan Tidak Akan Pernah Menggagalkan Rencananya Yang Penting Kita Lakukan Bagian Kita Jadi Siapkan Hati Untuk Hari Sabtu Dan Minggu Benar Benar Siapkan Hati Kita Tidak Tau Apa Yang Tuhan Akan Kerjakan Tapi Percaya Bahwa Tempat Ini Ada Tempat Yang Luar Biasa Rencananya Atas Tempat Ini Tidak Akan Gagal Sampai Kalau Tuhan Katakan Ini Kota Akan Menjadi Kota Penutup Waktu Saya Mulai Berdoa Tuhan Maksudnya Kota Penutup Itu Apa Kota Lawatan Terakhir Akan Terjadi Di Tempat Ini Semua Keajaiban Terakhir Sebelum Tuhan Mengangkat Saudara Dan Saya Bersama Sama Dengan Tuhan Di Awan Awan Lawatan Ini Terjadi Di Tempat Ini Jadi Semua Rencana Tuhan Tidak Bakal Gagal Tapi Satu Hal Yang Menjadi Bagian Kita Lakukan Bagian Kita Ada Pemulihan Penduk Daud Datang Responi Nanti Kita Akan Melihat Perkara Perkara Yang Ajaib Yang Tuhan Terus Kerjakan Sehingga Pada Saat Ada Sesuatu Yang Tuhan Kerjakan Saya Ada Pada Saat Mujizat Terjadi Saya Ada Pada Saat Lawatan Terjadi Saya Ada Belajar Saudara Untuk Merebut Perkara Itu Apapun Yang Terjadi Di Tempat Ini Saya Ada Jangan Miss Saudara Saya Berdoa Supaya Kita Terus Setiap Kali Tuhan Melakukan Perkara Yang Ajaib Di Tempat Ini Katakan Tuhan Setiap Kali Engkau Melakukan Segala Suatu Ajar Aku Ada Jika Kita Bisa Menikmati Amin Yuk Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Mu Terima Kasih Untuk Pujian Dan Penyembahan Terima Kasih Tuhan Buat Kami Meresponi Bahwa Engkau Engkau Akan Melakukan Perkara Ajaib Di Tempat Ini Engkau Akan Melakukan Perkara Perkara Yang Spektakuler Di Tempat Ini Engkau Akan Melakukan Perkara Perkara Yang Tidak Pernah Kami Lihat Dan Tidak Pernah Kami Dengar Dan Tidak Pernah Kami Nikmati Kami Akan Menikmati Tuhan Oleh Karena Itu Dengar Doa Kami Apapun Yang Kau Kerjakan Di Tempat Ini Kami Ada Buat Kami Boleh Menikmati Akan Segala Galanya Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Kami Tetap Berdoa Buat Bangsa Dan Negara Kami Ya Tuhan Biarlah Engkau Melawat Bangsa Ini Engkau Melakukan Perkara Perkara Yang Ajaib Atas Tempat Negara Kami Ini Kami Berdoa Untuk Para Pemimpin Tuhan Yang Saat Ini Sedang Mempersiapkan Untuk Pemerintahan Yang Baru Dengan Pemimpin Yang Baru Presiden Dan Wakil Presiden Yang Terpilih Yang Akan Menentukan Kabinet Yang Akan Menentukan Para Wali Kota Yang Akan Menentukan Akan Semua Dan Semuanya Gubernur Dan Sebagainya Bapak Kami Datang Di Hadapan Mohon Anugrahmu Biarlah Kuasamu Disempurnakan Tuhan Atas Bangsa Ini Engkau Yang Menentukan Tuhan Buat Kota Ini Seorang Pemimpin Wali Kota Yang Benar Benar Berkenan Di Hatimu Bupati Yang Berkenan Di Hatimu RT RW Lurah Camat Yang Berkenan Di Hatimu Tolong Tuhan Biar Kota Ini Menjadi Kota Yang Luar Biasa Kota Yang Semarak Tuhan Kota Yang Hidup Tuhan Kami Sangat Merindukan Ada Perubahan Yang Luar Biasa Di Kota Kami Jalan Jalan Diperbaiki Toko Toko Diperbaiki Semua Tuhan Perdagangan Di Biar Kota Ini Menjadi Pilot Project Dalam Segala Perkara Karena Banyak Anak Anak Yang Disini Yang Berdoa Tuhan Ada Perubahan Yang Luar Biasa Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Bapak Kami Datang Saat Ini Di Dalam Namamu Ya Tuhan Yesus Engkau Yang Terus Beracara Terus Beracara Dalam Kehidupan Kami Kami Berdoa Untuk Sabtu Minggu Tuhan Engkau Membuat Sesuatu Yang Baru Di Tempat Ini Pemulihan Pondok Daud Buat Kami Meresponi Tuhan Apa Yang Kau Maksudkan Dengan Menyediakan Kamar Yang Luas Di Atas Yang Sudah Siap Untuk Dipakai Yang Sudah Siap Untuk Melakukan Segala Suatu Menyambut Akan Apa Yang Engkau Kerjakan Makan Malam Bersama Tuhan Kami Percaya Kau Akan Menyediakan Perkara Yang Ajaib Untuk Hari Sabtu Dan Minggu Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Biarlah Kami Yang Sudah Kau Tentukan Untuk Bisa Datang Buat Jalan Tidak Ada Tuhan Yang Menjadi Penghalang Mereka Boleh Datang Di Tempat Ini Bukan Sekedar Streaming Tapi Mau Hadir Bersama Sama Kami Berdoa Supaya Kau Berikan Roh Yang Menyala Tidak Akan Ngantuk Tuhan Karena Kami Sedang Menantikan Apa Yang Engkau Akan Perbuat Pada Hari Sabtu Dan Minggu Terima Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Terima Kasih Tuhan Dan Saat Ini Kami Datang Di Dalam Namamu Kami Menerima Kekuatan Baru Kami Menerima Akan Daya Tahan Tubuh Yang Baru Beri Kekuatan Beri Kesehatan Yang Daripadamu Bapak Kami Juga Berdoa Biarlah Engkau Yang Terus Beracara Atas Hidup Kami Lakukan Apa Yang Bakal Kau Ingin Kerjakan Di Tempat Ini Tuhan Sehingga Kami Tahu Tempat Ini Adalah Tempat Yang Menjadi Kesayangan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Kita Masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Pengurapan Belenggu Cinta Ini Tuhan Minyak Ini Menguasai Akan Seluruh Kehidupan Kami Menguasai Akan Mata Kami Telinga Kami Tuhan Bibir Mulut Kami Dan Hati Kami Wasai Kami Dengan Belenggu Cintamu Semua Yang Tidak Baik Dalam Hidup Kami Dipatahkan Dan Diancurkan Kau Hari Ini Memberkati Tangan Kami Tuhan Memberkati Kaki Kami Yang Akan Kami Pakai Untuk Berjalan Pada Hari Ini Minggu Pertama Dari Minggu Ini Kami Akan Melakukan Semua Pekerjaan Kami Dan Kami Percaya Bersamamu Kami 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 Melakukan Perkara Perkara Yang Ajaib Terima Kasih Tuhan Semua Berkat Kami Terima Dengan Utuh Hari Ini Perjalanan Kami Menjadi Berhasil Karena Engkau Beserta Dengan Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Memberkati Saudara Semuanya Selamat Pagi Terima Terima Terima